Sebelum mati gajah jinak yang diberi nama Olo ini sempat dilihat oleh Mahot di CRU minum air di sungai menyebrang, tak lama kemudian gajah tersebut ditemukan tiba-tiba mati mendadak. Untuk mengetahui penyebab kematian gajah jinak yang selama ini sering digunakan sebagai ranger untuk menangani konflik gajah liar dengan manusia, tim dokter dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh ke lokasi melakukan neokorupsi. Setelah tim dokter mengambil beberapa bagian pencernaan dari tubuh gajah tersebut untuk dibawa ke lab guna mengetahui penyebab kematian, serta gadingnya dipotong sebagai barang bukti oleh polisi, bangkai gajah itu kemudian langsung ditanam di lokasi. Dari olah 3P kita sementara belum kita temui tanda-tanda yang mencurigakan ataupun ulah manusia itu belum kita temui. Ini masih dalam penyelidikan dan kita tunggu nanti hasil daripada otopsi dari tim kesehatan dan BKSDA. Sebelum ditemukan mati gajah jinak yang diberi nama ulah ini, mahot gajah di CRUI yang merawatnya selama ini dalam kondisi sehat dan tidak menemukan tanda sakit. Bahkan dalam beberapa hari terakhir ini, gajah tersebut tidak digunakan dalam berbagai aktivitas apapun di CRU Sampoinit Aceh Jaya.